Dewi Kebuang Hitam Jilid 1 Pagi yang cerah Hari itu Dewa Surya menyinarkan kehangatannya yang lembut Semalam turun hujan, bumi yang kering diberi kesegaran dan pagi itu burung-burung berkicau riang Ada kegembiraan di pagi itu, ada semangat dan keriangan Embun yang menetes bagai mutiara di pucuk-pucuk daun tampak gemerlap, indah berkilauan dan berseri-seri Lembah duka, yang biasanya hening dan sepi mendadak terasa hidup Kicau burung jalak atau kucilang di pagi yang segar itu menghidupkan suasana Nikmat benar rasanya berada di tempat seperti itu, damai dan bahagia Dan orang rasanya betah berjam-jam untuk mendengarkan kicau burung di tepi sungai yang jernih Yang gemercik airnya mendendangkan riak beralun seakan Dewa Dewi bercanda Atau melihat sepasang kupu-kupu yang lagi berkejaran, bercumbu dan saling tangkap untuk akhirnya melepas getar-getar asmara Terbang lagi dan hinggap di pucuk-pucuk bunga, mengisap sari kembang dan kemudian melanjutkan terbang sambil bergulau Hidup seperti ini rasanya seperti hidup di alam lain saja, alam yang tak mengenal duka dan melulu suka adanya, babagia dan riang Dan ketika pagi itu seekor rusa menguak mengejutkan burung-burung Maka seorang pemuda berkelebat dari dalam sebuah gua takjub dan memandang semua keindahan itu Burung yang berkicau dan riak air di tengah sungai, kupu-kupu yang berkejaran dan alam yang begitu mempesona Butir-butir rembun di pucuk daun Dan ketika dia mendecak kagum dan ikut berseri oleh semua gerak di luar ini mendadak sebuah komunikasi terjalin dan menyentuh hatinya Komunikasi aneh yang rasanya tidak asing, baru tapi seolah sudah dikenal lama Sebuah hubungan luar dalam antara seorang manusia dengan alam dan isinya, bumi dengan burung serta tetes-tetes embun itu Betapa indahnya Tapi sementara ia terpesona dan menyatu dalam semua itu mendadak sebuah suara mengejutkannya dari lamunan Sukmawi Bun HWI, kau baru keluar Ah, pemuda ini membalik Kau ibu, kau membuat aku terkejut Kenapa? Lihat, aku sedang tenggelam dalam keceriaan pagi ini, ibu Kicau burung dan riak air di tengah sunyi itu Tidakkah kau merasakannya? Hektometer, ibu sudah berkali-kali merasakannya anakku Ibu sudah kerap menyatu dan tenggelam seperti itu Kau lah yang rupanya baru pertama ini merasakannya Benar, aku takjub, ibu Aku kagum Tetes embun dan riak air itu tampak begitu hidup Mereka itu seolah bersuara dan menyanyi Bukan main Makhluk-makhluk ini pun mampu berkomunikasi dengan caranya sendiri Hektometer, apa yang kau sebut makhluk itu? Mereka itu, ibu Semua yang ada di sini Tetes embun dan riak air itu Burung dan hewan-hewan lainnya yang tampak begitu hidup Mereka itu seakan bernyawa semua Mereka tidak mati dan hidup Hektometer, burung dan hewan-hewan lainnya itu benar bernyawa Bun HWI Tapi masakah air kau sebut bernyawa juga? Masakah mereka itu makhluk hidup? Ah, kau tak melihatnya, ibu Kau tak merasakan itu? Aku melihat mereka ini hidup, mereka ini segar dan tiada ubahnya kita Mereka itu pun tiada berbeda dengan yang lain Saling berkomunikasi dan menyebut keberadaan mereka Aduh, indah sekali Aku merasakan getar-getar itu Aku merasakan nyanyian mereka dan suara mereka yang merdu bun HWI Pemuda itu mendercak berkali-kali Bengong dan tampak begitu takjub Akan pesona alam ini Akan gemerici air dan tetes embun di pucuk-pucuk daun Akan semuanya itu yang tampak begitu hidup dan mempesona Bukan main semuanya ini, hebat dan merupakan karya agung dari Seng Maha Agung Dan ketika pemuda itu terbelalak dan menyatu dalam keindahan luar biasa ini Maka wanita itu, seorang wanita lembut dengan sikap dan gerak yang penuh keibuan sudah menyentuh pundak pemuda ini Puteraku, bengong apa yang menyelimuti hatimu ini? Perasaan apa yang membuatmu begitu terpesona? Ah, aku terpesona oleh semua keindahan ini, ibu Akan karya agung dari Seng Maha Agung Aku bengong dan takjub akan hasil ciptaannya ini Aku terheran-heran, aku kagum Mereka itu, ah, bukan main Mereka itu cantik dan mempesona Mereka itu hidup dan mengagumkan Aku tak tahu apa ini selain keindahan yang luar biasa Wanita itu, Seng ibu, tersenyum Kau ingin menikmatinya sepanjang hari? Baiklah, tapi sarapan dulu Hui Lopek telah menyiapkan roti bakar dan teh panas untuk kita Tiga minggu kau asik membaca buku Benar, seorang laki-laki tua muncul, tertawa Aku telah menyiapkannya untukmu, Kongcu Dan juga arak penghangat dari istana, khusus arak Kanglem Bun Hwi terpecah perhatiannya Sekarang dua orang mengganggu Tadi ibunya dan sekarang Hui Lopek ini Datang dengan makanan di penampan Dan bun Hwi tersenyum, mendongkol tapi menerima Dan ketika kaget itu menggelar cigu Semacam tikar, dan meletakkan semuanya itu Sambil mempersilahkan duduk Maka ibunya sudah menarik lengannya dan mengajak duduk Ayolah, kita ngobrol sambil menikmati pemandangan Aku tak mengganggu Enak bukan roti bakar ini Dan kau kemari juga, Lopek Temani kami dan ikut sarapan pagi Eh, aku, Hujin Waduh, sorry Hamba tak berani dan biar di sini saja, di pinggir Hihi kaget itu tersipu, berlutut dan sudah duduk di tepian Tak berani Dia mendekati majikannya itu Tapi seng wanita yang tersenyum dan bangkit berdiri Menarik kaget itu akhirnya menyuruh Hwi Lopek duduk bersama mereka Kami ingin sarapan bersama Kau duduk di sini atau kami tak mau menikmati roti bakarmu Ah baik, maaf dan Hwi Lopek yang meringis namun terpaksa duduk Akhirnya menuangkan teh panas untuk pemuda itu dan ibunya Hahaha hihi tapi dua majikannya tak menolak Hwi Lopek memang pelayan mereka Sudah beberapa bulan ini mengabdi dan seng wanita sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri Meskipun kakek itu tetap memasang jarak dan tahu diri Dan ketika roti bakar diberikan pula dan bun Hwi beserta ibunya menikmati sarapan sederhana Maka Hwi Lopek tertawa bertanya Bagaimana? Lumayan, Kongcu? Kurang menteganya? Ah, tidak Cukup Lopek Roti bakarmu enak dan gurih, hanya selainya kebanyakan Hihi, ibumu suka begitu, Kongcu Kurang selai katanya kurang nikmat Aku terpaksa membiasakan diri dengan kesukaan ibumu Tak apalah, ibu memang suka manisan, Lopek Dan barangkali tambah lagi tehku ini, lezat benar Hwi Lopek tersenyum, girang dan sudah menambah teh di cangkir pemuda itu Pujian sederhana ini membuat kakek itu nikmat Jarang ada majikan yang memuji bawahannya Dan ketika pagi itu kakek ini menemani sarapan dan duduk di tempat terbuka Menikmati roti bakar dan minum teh panas Rasanya tampak begitu nikmat Maka wanita yang duduk di sebelah kanan bun Hwi membuka percakapan Anakku, tiga minggu ini nyaris kau tak keluar Sedemikian besarkah rasa tertarikmu pada kitab tebal itu? Ah, aku membacanya berulang-ulang, ibu Dan pesan berahmadewa itu mengesankan sekali Aku kagum Hektometer dan kau sekarang mengerti tentang rumah tangga, bukan? Betapa rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah dibangun dan indah seperti yang dikhayalkan sebelumnya? Ya, dan aku mendapat banyak pelajaran dari kisah empat pendekar itu, ibu Termasuk kupasan cinta yang dibicarakan wanita sakti miradewi, tentang yang sintesis dan sejati Benar, aku kagum Wanita itu pun pandai dan suaminya pun hebat Sungguh beruntung dan bahagia mereka itu Tidak seperti ibumu, wanita ini tiba-tiba mendesah Dan juga wanita-wanita lain yang telah membina rumah tangganya tetapi gagal Ah, kau sebenarnya tak gagal, ibu Ayah anda kaisar amat mencintaimu dan menyayangimu begitu tulus Benar, tapi bagaimanapun aku merasa gagal, bun HWI Kehidupan di istana terlalu banyak saingan dan lawan Betapapun menjadi selir cukup berat resikonya karena dibenci atau tak disenangi selir-selir lain Apalagi kalau seri baginda terlampau mencintai aku Hektometer, bun HWI mengangguk-angguk Itu masalah lain, ibu Betapapun ayah anda kaisar amat mencintaimu dan dapat memberimu kebahagiaan Sayang kedudukanmu memang tidak seperti ibu-ibu rumah tangga lain Kau hidup di istana dan bersaing dengan wanita-wanita lain ingin menarik perhatian ayah anda kaisar Itulah Aku jadi tak dapat memiliki suamiku seorang, bun HWI Aku harus menghadapi yang lain karena kedudukan ayahmu sebagai kaisar mengharuskan dia berselir di samping masih adanya permaisuri Sudahlah betapapun ayah anda masih mencintaimu ibu Kau patut bersyukur dan menerima ini dengan kebahagiaan Sebaiknya tak perlu kita bicarakan itu dan Kari pembicaraan lain Aku besok akan pergi, aku hendak melihat suasana luar setelah beberapa waktu ku tinggalkan Aku ingin menemui Hou Taijin, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan Hektometer, wanita itu tiba-tiba mengerutkan kening Apa itu, bun HWI? Kau mau kemana? Kau tampaknya tidak sekedar ke tempat menteri itu Kau mau meninggalkan ibumu lagi setelah kau beberapa waktu berkumpul? Maaf, aku ingin melepas rindu pada menteri ini, ibu Juga ingin berbincang-bincang masalah lain Di samping Titik Mencari dua gadis cantik itu? Bun HWI mengangguk Benar, aku ingin mencari Kyoklan dan Mei Hong, ibu Aku ingin memutuskan sikapku kepada siapakah sebenarnya aku sangat mencinta Kukira Mei Hong lebih cocok, seng ibu berseru Gadis itu lembut dan halus, anakku Tapi semuanya tentu tergantung kau Sekarang tentunya kau jauh lebih mengerti Urusan cinta harus hati-hati agar tak kecewa belakangan Kalau Kyoklan, gadis ini keras Aku khawatir kau tak bahagia dan gampang cocok Tapi, ah, sudahlah Ibu hanya memandangnya sepintas Bun HWI Kaulah yang lebih tahu dan biar kau pula yang memutuskan Bisa jadi yang ibu lihat keliru dan apa yang terjadi malah sebaliknya Kau sendiri, bagaimana pendapatmu? Aku bingung Dua-duanya sama menarik dan masing-masing pernah memberi budi pula kepada aku Kalau begitu pilih saja kedua-duanya Hwi Lopek nimrung, tertawa Kalau aku tak apa lelaki beristeri dua, Kongcu Lagi pula bukankah seorang pangeran? Ah, Bun HWI semburat Mereka tak mungkin mau, Lopek Lagi pula mereka itu saling bermusuhan Pusing kepalaku nanti menghadapi dua istri yang berbeda watak Haha, kalau begitu bagaimana kalau tidak memilih kedua-duanya? Cari saja yang lain, Kongcu tentu dapat dan tak perlu pusing Hush, jangan sembrono, huipa Orang jatuh cinta tak bisa diperintah begitu Bun HWI tak dapat mencari yang lain kalau hatinya masih melekat pada gadis itu Maaf, aku hanya main-main, hujin Kalau begitu biar ku buat teh lagi untuk kalian Kakek itu bangkit tertawa dan meninggalkan majikannya karena pembicaraan mulai bersifat pribadi Dia mencampuri dan sudah ditegur Guyonannya dilirik halus Dan ketika kakek itu pergi dan Bun HWI merenung maka ibunya bertanya kembali Bagaimana, kau belum dapat menentukan sikap? Belum aku akan mengadakan penjajagan dulu, ibu Aku ingin mengeterapkan resep Brahmadoa dalam urusan ini Kejujuran dan komunikasi ya Baik, berhati-hatilah Jaga agar semuanya itu tidak menyinggung perasaan mereka dan kau dapat menentukan pilihanmu dengan tepat Terima kasih, aku akan selalu ingat nasihatmu, ibu Dan kau sendiri, tidak kesepianku tinggal sementara bukan? Ibu sudah terbiasa menyendiri, wanita itu tersenyum Tak apa kau pergi asal kembali dan selalu ingat ibumu ini Ah, tentu, ibu Mana mungkin aku melupakanmu? Kau ibuku, kau segala galanya bagiku disamping yang lain Bun HWI merebahkan kepalanya Disambut usapan halus dan wanita ini tersenyum lebar Apa yang dikata anaknya ini membahagiakan hati Menyejukkan jiwanya dan segera mereka terbuai perasaan masing-masing Bun HWI memang belum lama bermanja-manja seperti itu Ibunya itu baru saja ditemukan Bertahun-tahun mereka berpisah, nyaris masing-masing tak berpertemu lagi Dan ketika seng ibu mengusap muka anaknya dan ia tertawa Tiba-tiba pemuda ini menggeliat bangkit Ibu, kau tentu tak keberatan wajahmu pulih, bukan? Aku akan mencari obat Siapa tahu kulitmu yang hangus ini bisa hilang Hektometer, seng ibu menarik napas panjang Untuk apa semuanya itu, anakku? Ibu sudah tua, tak suka meskipun ingin Ah, jangan begitu, ibu Aku ingin melihat dirimu seperti yang dikabarkan orang Aku ingin tahu seberapa hebat kecantikanmu itu Yang dulu membuat ayah anda kaisar tergila-gila Kau gila wanita itu tertawa Ibumu sekarang berbeda dengan ibumu 20 tahun yang lalu, Bun HWI Aku sekarang sudah tua Tapi ibu baru empat puluhan Hektometer, 39 Nah, apalagi sekian Tidakkah kau masih muda, ibu? Kau belum tua dan tubuhmu pun masih bagus Kau masih kencang dan menggerahkan Hehehe, seng ibu terkekeh Apa yang kau bicarakan ini, anak nakal? Kau menaksir ibumu sendiri? Hush, aku sudah peot dan kempong Aku sudah tua Jangan macam-macam kalau tak ingin ku jawar Haha, aku bicara sungguh, ibu, Bun HWI terbahak juga Aku tidak menaksir tapi ayah anda lah yang bilang begitu Bukankah sebelum ke istana ayah bilang bahwa ibu masih menarik? Tubuhmu masih kencang dan menggairahkan Kau masih dapat bermesraan dengan ayah dan pasti bahagia Ibunya terkekeh geli Mendadak mereka tertawa bersama dengan perasaan lepas Seng ibu merasa anaknya ini memuji dan bicara sungguh-sungguh Tentu saja dia merasa bangga Tapi teringat wajahnya yang hitam tiba-tiba Wihong, selir kaisar yang mengasingkan diri ini menunduk Terisak, tawanya tiba-tiba berhenti Bun HWI, mana mungkin muka ibumu disembuhkan? Obat apa yang dapat menyembuhkannya? Aku tak mengharap, anakku Ibu sudah cukup puas dan biarlah tetap begini Jelek-jelek, kau tetap mencintai ibumu, bukan? Tentu, Bun HWI tiba-tiba terharu Memegang lengan ibunya ini Jelek atau tidak jelek kau tetap ibuku, bunda Bukankah dari rahimu aku dilahirkan? Aku tak akan melupakanmu Tapi aku ingin mencari obat untuk pemulih wajahmu ini Itulah sebabnya aku ingin berbincang-bincang dengan Hu Taijain Dan bertanya barangkali ada obat yang dapat memulihkan wajahmu yang hitam ini Aku akan berusaha Tapi, Bun HWI Untuk apa bagiku yang sudah tua dan peot ini? Aku bukan gadis remaja lagi Aku sudah-sudah nenek-nenek, sebentar lagi tentu sudah menimang cucu Ah, Bun HWI tersipu Itu masih lama, Ibu Dan kau tidak peot atau kempong? Coba tanya setiap orang, peot dan kempong apakah yang ada di dirimu ini? Tidak, kau masih segar dan bagus Tubuhmu masih indah dan ayah anda sendiri memujimu Aku ingin berbakti dan mencarikan obat untukmu Aku ingin melihat ibuku yang cantik jelita seperti dulu Hektometer, wanita ini tersenyum, bersinar-sinar Kau mau bersusah payah lagi untuk ibumu Bukankah sudah cukup kau menemukan mustika batu bintang dan menyembuhkan ibumu? Tidak, jangan, anakku Aku tak mau kau menghadapi bahaya setelah semuanya itu Ngeri aku membayangkan dirimu berkelahi dengan Pekhwicoa, ular raksasa itu Tapi itu sudah lewat, Ibu Pekhwicoaku bunuh dan mustika batu bintangku dapat Aku bahagia dapat melakukan itu untukmu, ibuku Ya, tapi semuanya itu penuh bahaya, anakku Ibu tak ingin kau menghadapi bahaya lagi dan celaka Lebih baik biarkan Ibu begini dan kau tak perlu bersusah payah Bun HWI bangkit berdiri, tertawa Ibu, omongan apa ini? Kalau aku dapat memulihkan wajahmu kenapa harus mundur? Tidak, aku akan bertanya-tanya dulu, Ibu Dan belum tentu abad untuk itu harus ku hadapi dengan bahaya Mungkin dapat ku cari dan ku beli Aku akan menemui tabib-tabib dan bertanya pada mereka Aku sungguh-sungguh, aku ingin menolongmu Tak perlu khawatir Baiklah, Seng Ibu tersenyum, bahagia Aku bangga melahirkanmu, anakku Boleh kau cari dan sesuka mulai kalau kau bersih keras Tapi kalau umpamanya tak dapat tak usah kau ngotot Dengar nasihat Ibu ini Tentu, dan terima kasih, Ibu Kau dapat mengerti keinginanku dan semoga obat itu ku dapat Bun HWI memeluk ibunya Mencium dan tertawa dan segera pemuda itu berkemas Agaknya dia lupa bahwa baru besoklah dia pergi Tapi ketika Seng Ibu tersenyum dan mengerutkan kening mendada Ahwi Lopek muncul di susul derap beberapa kuda Hu Jin, utusan istana tiba Hu Tai Jin datang Oh, mana mereka dua orang itu membalik, mendengar ringkik kuda dan belasan orang memasuki lembah duka Seorang laki-laki gagah berdiri di atas kudanya paling depan, menyuruh yang lain-lain berhenti dan dia pun meloncat turun Sebuah kereta indah mengiring di belakangnya Dan ketika semua orang berhenti dan Bun HWI serta ibunya menyambut Ternyata itulah Menteri Hu Kang yang datang diutus Kaisar Sian Li, Dewi, Sri Baginda mengharap kehadiranmu di istana Kami membawa kereta dan kau diharap datang lalu menjura di depan wanita ini Laki-laki gagah itu berseru kembali, kini ke arah Bun HWI Dan kau, apa kabar, pangeran? Baik-baik saja Ah, Bun HWI meloncat, menyambut laki-laki ini Kau membuat aku terkejut, Tai Jin Kenapa harus datang sendiri dan tidak suruhan pengawal saja? Mana itu puterimu? Mana hulan? Laki-laki ini, Menteri Hu, tersenyum Puteriku nakal, pangeran Hulan tak ikut karena berburu di hutan Ha, dan kau menjemput ibu? Ya, Ayahanda Kaisar memanggil Katanya rindu Nah, apa aku bilang, Ibu Bun HWI tertawa berseri Bukankah Ayahanda Kaisar tetap tertarik dan menginginkan dirimu? Lihat, Hu Tai Jin menjemput dan kau harus ke sana Ayo, cepat pergi dan temui Ayahanda Kaisar Wihong, selir ini tersipu-sipu Hush, apa ini Bun HWI? Kau membuat malu ibumu di depan banyak orang Kupukul kau nanti, Ayo suruh Hu Tai Jin masuk dan kita bicara di dalam Ah, terima kasih, Menteri itu tertawa Aku buru-buru, Sian Li Masih ada tugas bagiku yang harus ku selesaikan Pengawalku akan membawamu ke sana dan aku harus pergi Ada urusan apa? Eh, nanti dulu, Paman Hu Ayo masuk dan bicara sebentar di dalam Kebetulan aku juga ingin bertanya sesuatu Bun HWI Terkejut, mempersilahkan tamunya dan Hu Tai Jin tersenyum Pengawal berkuda mendapat isyarat dan mereka itu pun maju mendekat Kereta dibersihkan dan kusir pun turun Kereta indah ini akan membawa Wihong ke istana Selir itu dipanggil Seri Baginda Dan ketika Menteri Hou menyuruh pengawal menunggu dan Wihong bergegas ke dalam Maka Bun HWI sudah mengajak tamunya masuk Bukan di sebuah ruang indah Melainkan di sebuah guha yang dingin namun tenang, juga bersih Paman, mari duduk Panggilan itu terasa akrab Ayo ceritakan padaku apa tugasmu itu dan kenapa buru-buru Hu Kang, Menteri gagah perkasa ini menarik napas dalam Sedikit kekacauan di perbatasan, pangeran Bahwa ku dengar kabar ada beberapa panglima memberontak Memberontak? Siapa mereka? Hambak kurang jelas, tapi disebut-sebut namanya San Chiang Kun Siapa itu San Chiang Kun? Panglima muda yang mendapat kepercayaan menjaga tapal batas Katanya dia bersama seribu pasukannya memberontak Hektometer, dan kau mau turun tangan, Tai Jin Ayah andamu yang memerintahkan Aku menurut dan memang ini tugasku Bun Hwee mengangguk-angguk Hu Kang adalah Menteri Pertahanan Jadi di pundak menteri itulah terletak tanggung jawab keamanan Kerajaan tak boleh diserang musuh dan wihang Ibunya muncul Wanita ini telah berganti pakaian Bersih dan harum serta Hu Tai Jin pun kagum Wanita ini masih menggairahkan, tubuhnya masih tampak indah dan kencang Selir itu tentu selalu menjaga kondisinya Dan ketika percakapan berhenti dan wanita ini masuk maka Hu Tai Jin memuji Sian Li, kau benar-benar masih menarik Tak heran kalau Seri Baginda demikian sayang kepadamu Ah, siapa sayang kepadamu kaku yang hitam ini, Tai Jin Aku sendiri sebenarnya merasa beruntung bahwa Seri Baginda tidak melupakan aku Sudahlah, siapa memerontak dan apa yang kalian bicarakan tadi? Bun Hwee bangkit berdiri Ibu, kau sudah dinanti kereta Sebaiknya pergi dan biar paman Hu di sini Eh, kau mengusir ibumu Tidak, semata agar kau tak terlambat, ibu Nanti ayah anda marah dan gusar kepada paman Hu ini Dikiranya ayah layalan bun Hwee tertawa lebar Bukankah begitu, paman? Benar, kau diharap secepatnya ke sana, Sian Li Seri Baginda menanti dan tak sabar menunggumu Pangeran benar, silahkan ke kereta dan pergilah Ah, kalian laki-laki selamanya begitu Baiklah, aku pergi dan jaga diri kalian baik-baik Wihang keluar, sudah disambut pengawal yang lain dan Hou Taijian pun mengantar Menteri itu tidak sampai ke istana karena sebentar lagi akan ke utara Menyelidiki masalah pemberontakan itu Dan ketika Wihang memasuki keretanya dan pengawal membungkuk memberi hormat Maka tirai dibuka dan wanita ini melambaikan tangan Bun Hwee hati-hati Ibu pergi dulu Baik, dan sampai jumpa, ibu Aku juga akan pergi setelah ini Kereta diputar Kuda meringkik dan pengawal kembali memberi hormat Lalu begitu mereka naik ke punggung kuda masing-masing Maka pengawal kepala membedal dan keluar dari mulut lembah Taijian, pangeran, kami pergi Bun Hwee mengangguk Kukai melambaikan tangan dan Wihang menutup tirai Kereta berderak dan kuda pun melangkahkan kakinya Dan ketika mereka keluar dari mulut lembah duka Bun Hwee tersenyum Maka dia pun mengajak tamunya masuk Sejenak terganggu mengantar ibunya tadi Sampai di mana tadi, Taijin? Apa yang kita bicarakan? San Chiangkun itu Ayahandamu menyuruhku menyelidik dan mencinakan seribu pasukan yang dikata memerontak Benar, lalu bagaimana, Taijin? Kau mau kesana? Ya, hari ini juga Aku akan menyelidik dan memastikan kebenaran berita itu Dan kau sendiri, apa yang kau perlukan dariku, pangeran? Oh, hampir aku lupa Bun Hwee menepuk dahinya Begini, Paman Adakah obat yang dapat memulihkan wajah ibuku itu? Adakah ramuan yang dapat menghilangkan hangus di kulit wajah ibuku itu? Hektometer, inikah menteri hu mengerutkan kening? Aku tahu, pangeran Tapi yoktu barangkali dapat memberitahu Tabib istana itu ya Hektometer, Bun Hwee mengangguk-angguk Ingat aku, Paman Kalau begitu akan kutemui dia Baik, dan pangeran tak ada lagi yang hendak disampaikan Bun Hwee menggeleng Kukira tidak, cukup itu tadi Dan Paman mau pergi ya Aku harus ke utara, pangeran Biar kita berpisah dan sampai jumpa lagi Menteri itu berdiri, tersenyum dan memberi hormat Lalu menepuk-nepuk Bun Hwee Dia dan pemuda itu sudah akrab Bahkan ketika Bun Hwee masih remaja tanggung Banyak mengalami suka duka bersama menteri ini dan Bun Hwee mengangguk Dan ketika pemuda itu mengucap terima kasih dan mengantar tamunya keluar mendadak Bun Hwee mendesah Ah, nanti dulu, Paman Aku ingin titip pesan Apa, pangeran Kalau dalam perjalananmu nanti bertemu dua sahabatku itu tolong beritahu mereka bahwa aku mencarinya Bahwa sahabatku itu, Kiyoklan dan Mei Hong, ingin kutemui untuk sesuatu urusan penting Ah, murid Tian San Giyokli dan Hwee A.I. Sienkai itu Ya, mereka, Paman Tolongkah beritahu mereka dan suruh mereka menunggu Baik, akanku sampaikan Dan menteri Hwee yang kembali tersenyum dan membungkuk tiba-tiba berkelebat Lenyap dan sudah meninggalkan pemuda itu di mana Bun Hwee termangu-mangu Senyum dan sinar matu menteri itu terasa tertawa padanya Bun Hwee semingurat dan segera hui lopek muncul Dan ketika Hwee Tian pergi dan majikannya bengong di tempat tiba-tiba kakek ini berseru Kongcu, apa yang kau tunggu? Hwee Tian telah pergi Ayo sadar dan ingatlah Bun Hwee terkejut, membalikan tubuh Kau mau pergi juga, bukan ya? Perlu ku siapkan buntalanmu Tidak, aku ke istana sebentar, lopek Aku akan menemui yoktu dan bicara sesuatu Kau tunggulah di sini Bun Hwee yang melompat keluar guha tiba-tiba Lenyap, berkelebat dan sudah turun di bawah lembah Hui lopek tertegur dan mendelong Dia mulai melihat kelihayan majikannya ini Tapi ketika dah menyeringai dan membersihkan meja yang kotor Maka dua jam kemudian Bun Hwee kembali dan merung Aku gagal, Bun Hwee seolah berkata pada diri sendiri Ibu akan di istana seminggu lamanya, lopek Kau jaga baik-baik tempat ini dan siapkan buntalanku Loh, tadi kau tak mau, Kongcu Kenapa sekarang mendadak begini? Baiklah, tunggu Aku akan menyiapkannya dan perlahan sebentar kekek itu berlari ke dalam Mengambil beberapa setel pakaian Bun Hwee yang baru dan baik Melipatnya dan tergesa-gesa membungkus Dan ketika di sana Bun Hwee juga menyiapkan sepatunya Dan bersungut-sungut akan sesuatu yang tak jelas Maka kakek ini keluar dan sebuah buntalan telah berada di tangannya Nah, sudah ku siapkan, Kongcu Kau mau berangkat sekarang? Ya, dan beritahu pada ibu aku pergi ke utara, lopek Barangkali sebulan Ibu seminggu lagi datang Baik, ku sampaikan, Kongcu Dan berhati-hatilah Kau tidak makan dulu bukankah sudah sarapan? Memangnya kau mau menjejali aku dengan Makanan? Sudahlah, kau jaga baik-baik tempat ini, lopek Aku pergi dan terima Kasih Bun Hwee lenyap lagi Buntalan sudah disambar dan huilepek melongo Gerak yang dilakukan pemuda itu juga cepat bukan main Tau-tau menghilang dan sudah meluncur di bawah lembah sana Dan ketika pemuda itu lenyap dan Bun Hwee tampak tergesa-gesa Maka pelayan ini membalik dan sudah memasuki guha Tanda bintang Hei, kenapa melotot? Aku minta bubur ayam, cepat Bentakan itu terdengar di sebuah kedai kecil Pagi itu matahari baru naik sedikit Belum 30 derajat Jadi masih pagi dan bumi pun masih hangat Seorang gadis dengan rambut di kebuang dua membentak seorang pelayan Pelayan tadi melongo Gadis itu marah-marah dan tentu saja dia terkejut Dan ketika pemilik kedai mengerutkan kening tapi tersenyum ramah Buru-buru pelayan itu datang kepadanya membawa penampan Bubur ayam, tuaku Cepat Pemilik kedai mengambil manggol Dengan cepat diisinya bubur ayam itu mengepul dan panas-panas Lalu menyerahkannya kepada seng pelayan pemilik kedai ini berbisik Hati-hati, dia gadis kengong, asen Jangan memandang saja dan turuti permintaannya Baik, dan si pelayan yang cepat menuju meja dan meletakkan bubur ayam itu sudah membungkuk Menerima pertanyaan Ada minuman apa? Arak, lihiap Kau mau arak? Hektometer, tak ada minuman dingin? Ada-ada Kolang kaling dan es batu Baik, berikan itu Dan tukar sumpit ini Minta yang lebih kecil tapi panjang Seng pelayan mengangguk Pemilik kedai rupanya memberikan sumpit terlalu besar Sumpit yang biasa dipakai laki-laki dan kini gadis itu minta tukar Cepat dia berlari dan mengambil apa yang diminta Dan ketika tak lama kemudian dia memberikan pula minuman dingin seperti yang diminta Maka tiga ekor kuda berderap dan berhenti di luar kedai itu Kita berhenti di sini, tangsel perut dulu Percakapan di luar disusul dengan masuknya tiga orang Mereka laki-laki garang dengan kumis melintang Yang seorang memiliki luka di pipi dan memimpin Langsung mereka mencari tempat duduk dan menyeringai melihat seorang gadis cantik ada di situ Sengaja mencari kursi di depan gadis ini dan berhadapan Dan ketika pelayan datang meminta apa yang hendak mereka makan Maka si pemimpin ini menuding Seperti Nona itu, bubur ayam dan minuman kalian? Juga seperti dia, es bolang baling Haha, es kolang kaling, tuaku Bukan bolang baling temannya, yang duduk bersebelahan terbahak Suaranya lantang dan kasar Mereka bertiga tiba-tiba sama tertawa dan pelayan pun tersenyum, senyum kecut Dia melihat Nona yang sedang makan bubur itu melirik Lirikannya tajam dan tidak senang Pandangan berkilat jelas menunjukkan orang mulai marah Pelayan ini kebat-kebit Tapi karena orang telah memesan hidangannya dan cepat dia masuk Menyiapkan apa yang diminta Maka tiga orang itu bercakap-cakap dan memandang gadis yang sedang menikmati bubur ayamnya ini Bersikap kurang ajar Cek tuaku, adakah pipit yang lebih cantik dari pipit yang ada di ruangan ini? Bagaimana pendapatmu? Haha, aku ingin berkenalan, Kiguan Tak ada burung lain yang lebih cantik daripada burung yang ada di ruangan ini Kau berani berkenalan? Kenapa tidak? Tunggu sebentar, aku menangsel perut dulu dan kita bertiga boleh berkenalan Bagaimana, Jit Kiu? Setuju, aku juga ingin berkenalan, tuaku Tapi hati-hati, tampaknya dia galak Haha, galak atau tidak Tak mungkin kita tak dapat menundukannya, Jit Kiu Kita tiga laki-laki gagah tak mungkin kalah dengan seekor pipit yang halus Tiga laki-laki itu terbahak bersama Mereka memandang dan ganti-berganti menyeringai pada gadis berkebuang itu Kagum pada wajah cantik itu namun tak dapat mengendalikan mulut Mereka tak tahu betapa pipi yang kemerahan itu tiba-tiba terbakar Sinar berkilat mulai memancar dari metu yang berapi itu Dan ketika pelayan dia tang membawa tiga mangkok bubur dan meletakkannya di depan meja tiga orang itu Maka gadis ini, yang rupanya tak dapat menahan diri namun muak dengan segala percakapan tadi bangkit berdiri Meninggalkan sisa makanannya yang masih separoh, memanggil si pelayan Hitung makananku, tempat ini tiba-tiba menjadi kotor Ada tiga kecoa busuk mengganggu tempat dudukku Seng pelayan terkejut Cepat dia mendekat dan mencari tiga kecoa yang dimaksud gadis itu, tak ada Tempat duduk itu bersih-bersih saja dan tak ada binatang pengotor, heran dia Tapi ketika gadis itu membentak dan menyuruh dia menghitung makanannya maka pelayan ini gugup berjingkat-jingkat Baik, baik 60 Senin, lihiap Tidak kurang tidak lebih Nih gadis itu menancapkan setailuang perak, amblas di permukaan meja Kembaliannya untuk mu dan membalik melenggang keluar dia mendengus dan pergi Tak menghiraukan tiga laki-laki di depannya yang terbelalak dengan muka merah Tentu saja mereka itu tahu siapa yang dimaksud kecoa busuk, bukan lain mereka bertiga Tapi ketika Ki Guan, orang di sebelah kanan bangkit berdiri dan mau mementak sekonyong-konyong si pemimpin yang pipinya luka itu menahan Duduklah, dia hanya berjalan kaki Kita berkuda, tentu dapat mengejar Nanti di luar dusun saja kita menemui dia Kita makan dulu Laki-laki itu menggeram Dia rupanya terhina oleh makian si gadis berkelabang, duduk lagi dan tak membantah Gadis itu memang berjalan kaki dan menuju ke timur Seng pemimpin sudah mengajaknya makan dan buru-buru Tiga orang itu segera melahap bubur ayamnya Dan ketika semuanya disapu bersih dalam waktu sekejap Maka tiga laki-laki ini melempar setail perak dan meloncat pergi Hei, kurang tuaku Pembayaran kalian kurang Si pelayan berteriak, memburu tapi sebuah tendangan mengenai pahanya Dia menjerit dan terjungkal roboh Dan ketika Jip Kiu, orang ketiga mencabut gelok dan mengacungkannya menakut-nakuti Maka pelayan ini menggigil dan pemilik kedai pun pucat Menyuruh pelayannya minggir dan tiga laki-laki itu tertawa Mereka berkelebat dan telah menaiki punggung kuda masing-masing Dan begitu mereka membentak dan membedal tali kuda Maka binatang tunggangan itu meringkek dan ngebelas, lari melonjak Hei, tiga laki-laki itu melesat Mereka ke timur, sekejap kemudian melihat gadis berkebuang itu berjalan di depan Pinggulnya naik turun, kuda dikeperak dan bagai orang-orang kelaparan mereka itu memburu lawan Dan ketika sebentar kemudian mereka telah berhasil menyusul dan kekang ditarik Maka mereka memutar kuda dan sudah menghadang menghalang perjalanan si gadis berkelabang Haha, nanti dulu, Nona Siapakah tiga kecoa busuk yang kau maksudkan di kedai tadi? Bukankah tempat dudukmu tak ada apa-apanya dan bersih saja? Hektometer, siapa kalian gadis itu bertanya Matanya berkilat-kilat, tak menjawab pertanyaan orang Dan ketika tiga laki-laki itu meloncat turun dan berdiri di depannya Maka si pemimpin, yang luka pipinya itu menyeringai, tertawa Kami tiga hari mau sakti, aku cekuan Ini temanku Ki Guhan dan Jit Kiu, sekarang kenapa menghentikan perjalanan orang? Minta mampus? Haha, galak benar Eh, kawan-kawan, bagaimana tanggapan kalian mendengar kata-katanya ini? Ki Guhan dan Jit Kiu terbahak Sombong, tuaku Gadis ini sombong dan kurang ajar Dan perlu kita tangkap, dia telah berani menghina kita Benar, mari kita tanya Dan cekuan yang kembali menghadapi lawan dan bertolak pinggang lalu memelintir kumisnya Nona, kau telah mendengar sendiri jawaban dua temanku Mereka menganggapmu sombong, kau telah menghina kami Nah, jawab dulu siapa kecoa busuk yang kau maksud di kedai tadi dan katakan siapa kau Aku tak perlu kalian kenal Tapi kecoa busuk yang ku maksud adalah kalian keparat, berani kau menghina kami? Kenapa tidak? Bukankah kalian yang ceriwis mengganggu aku? Minggirlah dan pergi kalau tak ingin mempus Seret Ki Guhan mencabut ke golok, tak dapat menahan diri Kau liar dan kurang ajar, gadis sombong Coba buktikan kata-katamu kalau bisa laki-laki itu menerjang Golok diayun dan coba menakut-nakutimu ke lawannya Gadis ini tak mengelak dan golok terus meluncur Ki Guhan berseru kaget dan menahan goloknya Dan ketika golok berhenti sesenti saja dan gadis itu diam tak mengelak Dia malah heran dan terkejut sendiri Hei, kau tak pernah dibacok orang? Kau tak tahu tajamnya goloku ini kenapa? Boleh kulihat? Coba kemarikan dan belum laki-laki itu menarik Atau menggerakkan goloknya tahu-tahu dua jari gadis itu menotok Begitu cepat dan Pergelangan lawan pun dibuatnya lumpuh Ki Guhan berteriak kaget dan terhuyung Dan ketika dia terbelalak dan bengong oleh gerakan luar biasa cepat itu tahu-tahu goloknya sudah dirampas dan ditekuk Krek golok patah Ki Guhan dan dua temannya menjublak melihat ini Dan begitu mereka tertegun maka gadis ini mengayun tangannya dan Sisa kutungan golok itu pun menyambar Ki Guhan menancap di pundak laki-laki ini Aduh Ki Guhan menjerit Langsung terjungkal roboh Dan ketika dua temannya terkejut dan sadar tahu-tahu gadis itu mendorong mereka dan melanjutkan perjalanannya Minggir, beres-beres tiga laki-laki itu bergulingan Mereka berteriak tertahan dan si nona pun melenggang Bukit pinggulnya yang menari-nari membuat Lawan bengong Tapi begitu sadar dan cekuan Si pemimpin membentak marah tiba-tiba dia meloncat dan meraung Menodongkan golok di depan lawan Berhenti, atau kau kubunuh Gadis itu tersenyum dingin Kalian tidak kapok? Cekuan tergetar Dia melihat kilatan berbahaya dari gadis ini Sinar mati yang aneh dan tekukan bibir yang mengejek Tiba-tiba dia mundur dan gentar Perbawa dari gadis ini menciutkan nyalinya dan dia pun pucat Hampir laki-laki ini menurunkan goloknya Tapi Jitkyu yang rupanya marah dan tak tahu diri meloncat maju Tuaku, gadis ini semakin kurang ajar Dia dapat mematahkan golok, tapi kita bertiga Masa takut kepadanya? Serang, jangan gentar dan mari ku bantu Laki-laki itu mengayunkan goloknya Sudah mencabut senjatanya itu dan menyerang leher Sekali bacok dia mau membuat leher itu terluka Temannya terkejut Tapi gadis ini yang mendengus dingin dan menggerakkan lengan tahu-tahu memapak dan melengking Krak beluk Suara itu disusul jeritan tinggi Jitkyu, laki-laki yang menyerang ini tiba-tiba terbanting Goloknya mencelak dan dia pun terkapar Berkelojotan dan akhirnya tewas dengan mata mendeli Dua tusukan jari melukai lambungnya Bukan main kagetnya Cek Kuhan dan Ki Guan Dua laki-laki di sebelahnya kaget terbelalak memandang kejadian itu Sekali gebrak saja teman mereka roboh langsung binasa Dan ketika mereka tertegun dan bengong memandang kejadian itu Maka gadis yang ganas ini melirik mereka dengan kerling maut Kalian minta menyusul arwahnya Cek Kuhan dan Ki Guan menggigil Tiba-tiba mereka gentar, juga marah Tapi Cek Kuhan yang penasaran dan meraung tiba-tiba menubruk Ingin menuntut balas Kau gadis siluman, pembunuh dan Cek Kuhan yang mengayun golok sambil menendang Tiba-tiba menyuruh temannya maju Ki Guan ragu-ragu tapi akhirnya mengangguk Luka dipundaknya itu membuat dia marah Menyambar golok temannya dan sudah menerjang Dan ketika gadis itu berkelit dan Cek Kuhan membentak lagi Maka dua orang itu mengeroyok gadis ini dan sudah membacok atau membabat Tapi gadis itu tertawa dingin Dia berlompatan dua kali Lalu begitu Cek Kuhan membacok dari kanan tiba-tiba dia menangkis Krak golok patah, Cek Kuhan terkejut dan mau mundur Tapi ketika dua jari bergerak dari depan menuju lambungnya Tiba-tiba sinar putih berkeredep dan terdengar jeritan ngeri laki-laki ini Aunggah Cek Kuhan terbanting roboh Sama seperti temannya laki-laki ini pun terluka lambungnya Dua bekas tusukan jari menembus perutnya itu Cek Kuhan meraung dan menggelepar Tak lama kemudian tak bergerak-gerak Tewas Dan ketika Ki Kuhan, teman satunya terlempar bergulingan mendapat tendangan Samping maka laki-laki ini menggigil melompat bangun dan langsung menjatuhkan diri berlutut Li hiap, ampun, emampun Hektometer, aku mengampuni kau, kecoa busuk Kalau tidak masa kau masih dapat bernapas Aku teringat kemurahanmu tadi, golok yang tidak kau teruskan Kalau tidak tentu kau pun mampus dan jangan harap dapat bicara lagi Gadis itu menjengek Memang benar karena Ki Kuhan inilah YNG tadi menahan goloknya Menyerang pertama kali tapi tertegun Kenapa gadis itu diam saja Kini sikapnya itu menyelamatkan dirinya Dan buru-buru laki-laki ini mengucap terima kasih Dan ketika gadis itu mendengus dan memutar tubuh Tiba-tiba dia pun meloncat dan menaiki seekor kuda yang tadi ditunggangi tiga laki-laki ini Yah tanpa banyak cakap dia menghentak Kuda ditendang dan binatang berkaki empat itu pun melonjak Dan ketika Ki Kuhan melenggung dan terbelalak ke depan Maka lawan pun lenyap di kejauhan dan laki-laki ini menangis Teringat mayat dua temannya Cek Kuhan, Jit Kiu, kita ketemu batunya Sungguh sial nasib kalian Tenanglah, kita memang apes dan celaka laki-laki itu mengurus mayat dua temannya Ngeri dan gentar melihat luka di lambung itu Tusukan jari si gadis cantik seakan pisau belati saja Tajam dan memutuskan usus di dalam Bukan main Dan ketika dengan menangis dia mengubur mayat dua temannya Dan kehilangan sekor kuda Maka gadis berkelabang itu yang jauh mencongklang di depan Sudah menghilang dan melarikan kudanya ke timur Siapakah dia? Ki Kuhan tak mengenal Untuk wilayah itu barangkali tak ada orang mengenal siapa gadis cantik ini Dia bukan lain Kiyok Lan Tokoh kita yang sudah lama tak kita temui Gadis inilah yang akan dicari Bun Hwi Di samping Mei Hong Gadis satunya lagi Dan karena lama tak kita jumpai gadis ini Biarlah kita ringkas sejenak siapa sebenarnya gadis yang ganas ini Kiyok Lan adalah murid Mendiang Tian San Giok Li Seorang pendeta wanita yang tewas di tangan Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo Dua datuk sesat yang juga tewas pada beberapa waktu yang lalu Bakal Sengketa cupunaga Dan karena gadis ini ditinggal mati subonya Dan tak ada kerabat yang dapat diikuti Maka dia merantau sendirian dan beberapa bulan ini bersikap dingin Mudah marah, gampang menjatuhkan tangan kejam dan sudah kita lihat keganasannya terhadap tiga laki-laki di atas Gadis ini mengalami kekecewaan besar, patah hati Karena Bun Hwi, pemuda yang dicintainya itu tak mengejar dirinya Dalam cupunaga diceritakan betapa tiga muda-mudi itu Bun Hwi dan Kiyok Lan serta Mei Hong, bertengkar dan saling bermusuhan Dua gadis ini memperebutkan Bun Hwi, sama-sama mencinta Bun Hwi Tapi Bun Hwi sendiri yang bingung dan tak dapat menentukan sikapnya menghadapi dua gadis cantik itu ternyata bersikap kurang tegas Pemuda ini tak tahu kepada siapakah sebenarnya dia mencintai Dulu, baik Kiyok Lan maupun Mei Hong sama-sama disukanya Tak aneh karena dua gadis itulah yang bergaul dan sering membantu Bun Hwi ketika dia dikejar-kejar orang Kang O Diperebutkan dan mau dibunuh karena dia berhasil mendapatkan cupunaga Sebuah cupu berisi sebuah ilmu silat tinggi warisan Pek In Sian Su, tokoh dewa yang hidup ratusan tahun yang lalu Dan karena Bun Hwi tak menjatuhkan pilihannya pada seorang di antara mereka dan Kiyok Lan maupun Mei Hong menganggap pemuda itu mencintai yang lain Terbukti mereka tak dikejar maka Kiyok Lan menyangka Bun Hwi mengejar Mei Hong sementara Mei Hong sendiri mengira Bun Hwi mengejar Kiyok Lan Tak tahu bahwa Bun Hwi meneruskan perjalanannya ke kota raja, meninggalkan kedua-duanya dan tak mencari kedua-duanya pula Tentu saja Kiyok Lan mengira Bun Hwi mengejar Mei Hong sementara Mei Hong juga mengira Bun Hwi mendapatkan Kiyok Lan, dua-duanya menyangka salah Dan ketika minggu demi minggu Kiyok Lan merantau tanpa tujuan dan gadis ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain maka sering dia menangis teringat nasibnya yang tak beruntung itu Pertama Subonya tewas, dia kehilangan orang paling dekat, juga satu-satunya Lalu Bun Hwi dan cintanya Ini yang amat berat Kematian Subonya dapat ditekan secepat mungkin, dilupakan Tapi Bun Hwi, yang untuk pertama kali dicinta dan pernah menciumnya mana bisa begitu mudah dilupakan? Ah, dia tak sanggup Melupakan pemuda itu sama dengan menggerogoti jantungnya, sakit dan pedih Ada semacam luka menganga di situ, dia tak dapat menyembuhkan itu dan hanya Bun Hwi lah obatnya Luka asmara atau patah hati memang selamanya berat bagi yang muda Apalagi seperti Kyoklan itu, yang untuk pertama kali mengenal artinya cinta dan untuk pertama kalinya pula merasa gagal Cinta tiba-tiba saja seperti biang penyakit, pahitnya melebih empedu Ingin dia menjerit dan berteriak-teriak Dan ketika Kyoklan menangis dan sering mencucurkan air matu di perjalanan maka luka yang dirasakan mengiris airis ini membuat Kyoklan muda beringas dan ganas Pada dasarnya gadis ini memang keras Dulu sewaktu Tian San Giokli masih hidup Kyoklan dikenal sebagai gadis yang keras dan pemberani Apalagi setelah tokoh wanita itu tewas Gadis In semakin keras dan telengas, maklum, dia hidup seorang diri dan segala gangguan di jalan harus diatasinya sendiri Tak ada pendamping, tak ada pembela Kyoklan, gampang tersinggung dan marah Ditambah hubungannya yang gagal bersama Bun HWI membuat gadis ini seakan hari mau betina yang baru melahirkan anaknya Maka tak aneh kalau tiga laki-laki tadi yang mengganggunya kontan dihajar keras Cek Kuhan dan Jit Kiyu dibunuh, Kyoklan bersikap dingin dan ketus Dan ketika hari itu dia melanjutkan perjalanannya dengan kuda rampasan Maka gadis ini kembali termangu-mangu dan melamun diatas kudanya Apa yang dipikir? Gangguan laki-laki? Bukan, Kyoklan tak takut akan ini Dia memiliki kepandayan tinggi, ilmunya lebih dari cukup kalau hanya menghadapi itu Tidak, dia tidak takuti itu melainkan terkenang pada Bun HWI Dulu mereka pernah berkuda bersama, bahkan berboncengan bersama, satu kuda untuk dua orang Ah, nikmatnya itu Bun HWI di belakang dan ia di depan Dan terbayang betapa dia pernah menampar pemuda itu dan segala suka duka perjalanan Tiba-tiba Kyoklan menarik nafas dan menangis Entah untuk berapa kali dia menangis Berbulan-bulan ini Kyoklan tak pernah gembira, ada saja yang membuat dia terkenang pemuda itu Melihat pemuda lain misalnya, pemuda sebaya Bun HWI Atau seperti sekarang ini, menunggang kuda dan teringat pemuda itu, kenangan lama Atau melihat sungai, dan derasnya arus yang mengalir Hektometer, bukankah pernah dia berenang bersama pemuda itu dalam memperoleh cupu naga? Dan karena kenangan demi kenangan selalu membuat Kyoklan teriris airis Maka tiba-tiba gadis ini mengguguk dan mengepal tinju Bun HWI, kau kejam Bibir itu pun pucat Kyoklan tiba-tiba bersedih dan menghentikan kudanya di tepi hutan yang rindang Dan ketika dia meloncat dan duduk menutupi muka Maka gadis ini menangis berjam-jam sementara kudanya merumput Tak tahu apa yang dipikir majikannya Sakit tentang cinta memang berat Siapa tak mengakui ini? Maka ketika siang itu Kyoklan merenung dan membiarkan air matanya berderai Maka lagi-lagi lamunan merobek-robek ingatannya akan masa lalu Sebenarnya, kalau ada pendamping barangkali gadis ini tak akan seberat itu tekanan batinnya Kalau saja ada sahabat atau teman mungkin Kyoklan dapat dihibur Tapi, siapa teman atau sahabat gadis ini? Setelah gurunya tewas Bun HWI itulah satu-satunya teman barunya Sekaligus kekasih, orang yang dia cinta Tapi setelah Bun HWI membiarkannya pergi dan justru tak peduli Tiba-tiba hidup ini serasa kering dan tidak menyenangkan Kyoklan merasa hidup tak ada gunanya Orang mati barangkali lebih bahagia, terbebas dari urusan dunia dan memang kadang muncul juga keinginan itu Mati Maka kematiannya haruslah gagah bukan mati begitu konyol, bunuh diri Ah, bagaimana kata orang kalau melihat dia Murid mendiang Tian San Giok Li yang gagah dan lihai mati bunuh diri Bukankah memalukan? Maka Kyoklan tak akan melakukan ini Tapi, kalau tidak Dengan terus hidup begitu dengan perasaan di digerogoti sakit hati sampai kapan dia tahan? Kyoklan bingung Dan karena bingung maka dia pun menangis Air mata, betapapun memang dapat menolong Kedukaan yang menghimpit dapat terasa longgar bila air mata dikeluarkan Itulah senjata yang amat baik, setidak-tidaknya saat itu Tapi setelah air mata mengering Kyoklan bangkit berdiri dan menghampiri kudanya lagi Kyoklan Seruan ini tiba-tiba membuat gadis itu tersentak Bagai petir di belakang telinganya sekonyong-konyong dia membalik Tertegun dan seakan tak percaya melihat siapa di situ Seorang pemuda muncul, begitu saja Dia tak tahu dan langkah kakinya tak terdengar Mungkin karena dia lengah pada kedukaan diri sendiri ketika tenggelam dalam tangisnya tadi Tapi begitu dia sadar dan melihat siapa yang memanggil ini mendadak Kyoklan meloncat dan sudah menubruk Bun HWI, oh, Bun HWI Kyoklan mengguguk Air mata yang sudah mengering tiba-tiba berderai lagi Aneh bin ajaib dia melupakan segala kedukaannya Bun HWI, pemuda yang dicintainya itu muncul Begitu saja, seperti iblis Dan Kyoklan yang girang serta gembira luar biasa tiba-tiba sudah menubruk dan memeluk pemuda ini Memeluk kencang-kencang Bun HWI, ah, kau, bagaimana datang secara demikian mengejutkan Apa yang kau cari? Kau mencari diriku? Benar, Bun HWI, pemuda ini memeluk, balas mengusap Aku mencarimu, Kyoklan Dan baru hari ini kau kutemukan Hektometer, kau kurusan sedikit Wajahmu pucat Kau tidak menghiraukan tubuhmu Kau tak peduli makan minum Oha Kyoklan terseduh-seduh Aku teringat kau, Bun HWI Aku tak dapat melupakan dirimu Kau kejam Kau membiarkan aku merana Hektometer, Bun HWI mendorong gadis itu Bersinar-sinar Apa yang telah kau lakukan di belakang, Kyoklan? Kau membunuh orang? Kau tahu Ya, aku dari kedai itu Kebetulan mendengar seorang gadis dikejar tiga laki-laki kasar dan aku datang Kau telah membunuh dua di antara mereka dan aku terlambat Memangnya kenapa? Kau mau membelat tiga jahanam itu apa yang terjadi? Coba ceritakan Kyoklan mendadak melepaskan dirinya Metem memandang sekeliling Kau datang sendiri Pertanyaan ini diucapkan dengan menggigil Mana Mei Hong? Bun HWI tiba-tiba tersenyum pahit Aku tak bersamanya, Kyoklan Aku memang datang sendiri Sengaja mencari dirimu Benar Perlukah aku bohong? Oha Kyoklan terisak, menubruk lagi Kalau begitu jangan kau pergi Bun HWI Aku tersiksa Aku tak dapat hidup tanpa kau gadis itu menangis lagi Air mata Jatuh berderai dan Bun HWI hampir menunduk Menengadahkan muka itu dan mencium Berpelukan dan bersayang-sayang begini mendadak membangkitkan semacam kehangatan di dalam tubuhnya Nafsu berakhir nimbul dan ingin dia mencium Entah kenapa tiba-tiba saja dia ingin mencium wajah yang penuh air mata ini Wajah yang pucat dan menggigil Wajah yang tampak begitu ketakutan kalau dia tinggal Dan ketika Bun HWI mengangkat wajah itu namun sadar akan apa akibatnya nanti tiba-tiba pemuda ini teringat cinta sintetis yang dibeberkan pendekar sakti seru defa itu Cinta sintetis berhubungan dengan badan Cinta ini erat hubungannya dengan aku Kalau ingin memberi kasih sayang dan mabok dalam cinta yang ini maka manusia akan lupa diri, tenggelam Kesadaran akan melayang dan hanyutlah orang akan kenikmatan badani Kalau tak ada cinta sejati di tubuh sebaiknya jangan mengumbar cinta berahi karena akibatnya akan panjang Bun HWI menahan diri Benar, dia tak boleh gegabah Dia belum tahu adakah cinta sejati di hatinya terhadap gadis ini Tak boleh dia mabok dalam cinta sintetis dan betapapun dia harus mengendalikan perasaannya Kiyoklan memang cantik, ingin dia mencium dan melumat bibir yang gemetar itu Yang kini tiba-tiba menjadi merah dan segar Bibir itu seolah memang minta dicumbu Bun HWI memejamkan matu dan mendorong Dan ketika dia berhasil mengendalikan perasaannya dan membuka kembali matanya Maka Bun HWI berkata, agak tergetar Kiyoklan, coba ceritakan padaku apa yang dilakukan tiga laki-laki itu Kenapa kau membunuh mereka dan bersikap begitu telengas Hektometer, Kiyoklan bersinar-sinar Mereka kurang ajar Bun HWI Mereka mengganggu ku dan menghalang jalan Untuk itu kau perlu membunuh mereka? Jadi bagaimana maumu? Menerima mereka dan bersahabat dengan tiga laki-laki tengik itu? Mandah dipermainkan dan dikurang hajari? Tidak, tentu tidak begitu Kiyoklan Tapi cukup kau menghajar mereka dan tak usah menurunkan tangan kejam Aku lagi sakit, Bun HWI Perasaanku lagi tertekan Mereka sebenarnya sudah kutinggalkan tapi mengejar Aku sudah bersabar tapi mereka tak tahu diri Bun HWI mengerutkan kening Sakit apa? Sakit hati, kaulah pembuatnya Bun HWI tiba-tiba terdiam, menarik nafas Bun HWI, kau datang untuk membawaku bersama tiba-tiba Pertanyaan itu menyadarkan Bun HWI Kau mau mengajak aku seperti dulu? Hektometer, Bun HWI menarik lengan gadis ini Mari duduk, Kiyoklan Kita bercakap-cakap Kiyoklan berdebar, takut-takut Apa yang hendak dibicarakan? Menyenangkan atau tidak gadis itu duduk Membiarkan lengannya dipegang Bun HWI dan Kiyoklan pun tiba-tiba terisak Tanpa diminta dia merebahkan kepalanya di dada pemuda itu Perasaan rindu dan kangen tak dapat ditahan Dan ketika Bun HWI tertegun dan mengusap rambutnya maka Kiyoklan menangis Bun HWI, jangan kau tinggalkan aku Kalau kau mencintai aku biarlah kita bersama dan tetap selalu berdua Inilah, Bun HWI mulai berderbar, nyaris mencium lagi Aku hendak membicarakan hubungan kita berdua, Kiyoklan Aku mencari karena memang ingin melihat kecocokan di antara kita Aku menjajagi adanya komunikasi Ingin melihat apakah kita dapat berhubungan dalam arti seluas-luasnya dan tidak ada celah Celah apa? Komunikasi apa Kiyoklan tak mengerti? Bicaramu aneh, Bun HWI Aku bingung dan tak paham gadis itu terbelalak Diam-diam kecewa karena sebenarnya dia telah memberikan bibirnya tadi Bun HWI tak mencium dan dia penasaran Biasanya, Bun HWI suka mencium, heran bahwa pemuda ini agak lain daripada biasa dan bicaranya tampak lebih dewasa Kiyoklan merasa Bun HWI yang ini agak lain dari Bun HWI yang dulu Sikap dan kata-katanya penuh kehati-hatian, terbelalak dia Dan ketika Bun HWI tersenyum dan mendorong agar dia duduk dengan enak maka pemuda ini mulai bicara Kiyoklan, sesungguhnya aku tak tahu kepada siapakah sebenarnya aku mencintai Terus terang terhadap kalian berdua aku sama-sama suka Baik kau maupun Mei Hong tak ada bedanya bagiku Kalian sama-sama mempesona Aku tak dapat menentukan hatiku dan jujur saja bahwa agaknya terhadap kalian berdua pun aku sama-sama cinta Aku Huh, kau metu keranjang, Bun HWI Tak mungkin aku dapat menerima kata-katamu ini Kiyoklan memotong, bibir cemberut dan dia pun tiba-tiba marah Bun HWI dianggapnya mempermainkannya, mau enaknya sendiri dan tentu saja dia tak senang Pemuda ini dikira mencintanya seorang, tak taunya malah bicara begitu rupa dan tentu saja dia panas Mana mungkin membiarkan kekasih membagi cinta Maka belum Bun HWI melanjutkan kata-katanya dia sudah bangkit berdiri Bun HWI, kalau mencinta aku bilang saja mencinta Tapi kalau kau mencinta Mei Hong bilang juga terus terang Jangan pelin-pelin begini Ah, tenanglah Sabar Bun HWI mengerutkan kening, menarik lagi tangan gadis itu Kau duduklah, Kiyoklan Mari bicara dan dengarkan dulu Aku tak mau dengar kalau bicaramu macam itu Kau mempermainkan aku dan membuat bingung Tenanglah, Bun HWI menekan pundak gadis ini Merasa komunikasi tak bisa bolak-balik Kau jangan memotong dulu percakapanku, Kiyoklan Dengar dan perhatikan dulu sebelum memprotes Aku tak mau dengar yang macam tadi Aku tak suka kau jatuh cinta kepada kami berdua Baiklah, mari duduk dan bicara lagi Bun HWI terkejut, merasa buntu dan susah Memang susah kalau belum apa-apa sudah dipotong begini Kiyoklan tak mau mengerti perasaannya dan terpaksa Bun HWI mengangguk Dan ketika gadis itu menjadi tenang dan memandangnya bersinar-sinar Bun HWI sudah berdehem Hektometer, sampai di mana tadi? Kiyoklan cemberut Pernyataan cintamu yang mengawur Kau bilang baik aku maupun Mei Hong sama-sama kau cinta Ya, ya, dengarlah, Bun HWI sekarang hati-hati Was-was Aku sesungguhnya tidak bohong kalau mengatakan aku suka kepada kau dan Mei Hong Kiyoklan Dan bahwa tentang cinta Kau mau mengatakan bahwa tentang cinta kau pun mencintai aku dan Mei Hong Bahwa ini yang membuatmu bingung dan karena itu kau mau mengajak aku mencari Mei Hong dan bersayang-sayang dengan gadis itu? Hektometer Kiyoklan mendengus Aku tak dapat menerima ini, Bun HWI Dan sekali lagi ku tegaskan kau tak dapat melakukan itu karena aku tak dapat menerimanya Sabar dulu, Bun HWI berkeringat Kenapa nerocos saja? Dengarlah apa yang akan ku katakan ini, Kiyoklan Aku hendak mengatakan bahwa masalah ini akan ku jajagi dengan hati-hati Bahwa kau maupun Mei Hong akan sama-sama ku temani 6 bulan untuk mendapatkan kepastian yang positif Menemani? Apa maksudmu? Maksudku begini Karena sekarang kau yang ku dapatkan dulu maka aku hendak menemanimu selama 6 bulan untuk melihat kecocokan atau ketidakcocokan di antara kita Bahwa setelah ini aku akan meninggalkanmu dan ganti menemani Mei Hong selama 6 bulan pula Siapa di antara kalian yang banyak kecocokannya denganku maka dialah yang ku pilih Hektometer, memangnya kami betina yang harus dicocok-cocokan seperti ayam mau diperjantani Kau menganggap apa deriku ini, Bun HWI? Kau hendak merendahkan wanita dan cari enaknya sendiri? Bun HWI tertegun Aku tak sudi kioklan menyambung Kalau kau mau menemani Mei Hong silahkan kau temani dia, Bun HWI Tapi kalau kau mau menemani aku tak boleh kau mencari Mei Hong Gagalah komunikasi pertama Bun HWI sebenarnya hendak bersikap jujur dan terus terang kepada gadis ini Bahwa dia ingin menunjukkan masalah rumah tangga bukanlah masalah gampang Kisah 4 pendekar itu sudah lebih dari cukup baginya bermawas diri Tapi karena kioklan tak membaca kisah itu dia tentu saja tak mengerti apa yang dia maksud Maka Bun HWI tiba-tiba mati kutu dan merasa bingung, kalah sebelum bertarung Susah rasanya memberi tahu gadis ini apa yang dia maui Mungkin kioklan berpikir alangkah enaknya dia Sebagai laki-laki habis berkencan dengan yang sini lalu lari ke yang lain Kencan dengan yang sana Kioklan barangkali menganggap bisa terjadi apa-apa kalau dia menemani Mei Hong Maklum, lelaki dan perempuan kalau jalan bersama mana mungkin tak ada apa-apanya Maka bingung dan kehabisan akal oleh semua potongan kioklan Tiba-tiba Bun HWI malah mendolong dan tidak bicara apa-apa lagi Hi, bagaimana? Bun HWI terkejut Apanya yang bagaimana? Bagaimana tentang tadi, Bun HWI? Kalau kau mau menemani Mei Hong sebaiknya tak usah kau mencari aku Tapi kalau kau mau menemani aku maka ku tegaskan jangan mencari siluman betina itu Kau benci benar kepada Mei Hong Salah apa dia kepadamu Bun HWI menegur Perlukah ku jelaskan kioklan melotot Kau tahu sendiri, Bun HWI Tak usah ku jawab Baiklah, baiklah, Bun HWI mengalah Mari kita sambung lagi percakapan tadi, kioklan Aku ingin menemanimu dan melihat kecocokan di antara kita Kau mau, bukan? Tentu, tapi tak usah kau menemani Mei Hong Hektometer, ini, Bun HWI mengerutkan kening Tak adil, kioklan Aku sudah bertekad untuk mengetahui hubungan kita bertiga dan menentukan cintaku Kalau begitu kau melanggar laranganku Kau boleh temani Mei Hong dan tak usah menemui ku Kioklan melompat bangun, marah dan sudah memutar tubuh dan meninggalkan Bun HWI Begitu saja membuat Bun HWI terkejut Dan ketika gadis itu meloncat jauh dan terisak memaki Bun HWI Maka Bun HWI melegong dan bangkit berdiri Kioklan Gadis itu tak peduli Kioklan rupanya marah dan tak dapat dibujuk Bun HWI mau mengejar tapi tiba-tiba merandek Sekonyong-konyong pemuda ini menggigit bibir, kecewa dia Dan ketika dia memanggil lagi namun Kioklan bahkan mengerahkan ginkang Mempercepat larinya tiba-tiba Bun HWI mendesis mengepal tinju Bun HWI tak mengejar Dia pikir percuma saja kalau gadis itu tak dapat diajak bicara baik-baik Komunikasi pertama kandas di tengah jalan Padahal dia sudah berusaha mengarahkan kejujuran dan keterbukaan Dia sudah mencoba untuk bersikap terus terang Tapi gadis itu tak mau mengerti Bun HWI marah dan akhirnya pun menjengkol Maka ketika gadis itu lenyap dan kembali perjumpaan mereka yang singkat gagal Bun HWI lalu menggeram memaki diri sendiri juga memaki gadis itu Tak mau menggerakkan kaki meskipun sebenarnya dia ingin mengejar Kioklan lagi Pencariannya yang begitu sukar tiba-tiba patah begitu mudah Ah, betapa kecewanya Dan ketika Kioklan lenyap di kejauhan sana dan Bun HWI masih mendengar tangisnya Maka Bun HWI memutar tubuh dan pergi ke arah lain Tanda Bintang HWI Kaipang, pusat perkumpulan pengemis Baju Kembang adalah partai pengemis yang dipimpin oleh seorang wanita Selama berdirinya baru pertama itulah perkumpulan pengemis ini tak dipimpin laki-laki Karena mendiang HWI Sienkai, pengemis yang mengetuai perkumpulan itu memang hanya mempunyai seorang Murid wanita yang kini memimpin perkumpulan pengemis itu Dan ketua ini bukan lain Mei Hang adanya Sekelumit tentang Mei Hang barangkali dapat diceritakan di sini Mei Hang adalah anak angkat Ken Kausu, guru silat Ken yang tewas dibunuh Wang Taijin Wali kota Wang yang dulu memerintah Lau Yang Dan Wang Taijin ini pun tewas dibunuh Bun HWI Tanpa kesengajaan, bakal, sengketa cupunaga Dan karena Bun HWI akhirnya dikejar-kejar pengawal wali kota itu Dan Mei Hang membantu anak laki-laki ini Maka perkenalan di antara mereka terjalin erat dan di Lau Yang inilah Bun HWI pertama kali kenal dengan Mei Hang Mei Hang memang gadis yang lembut Anak perempuan itu sering membela Bun HWI Sama seperti Kyok Lan yang juga sering menyelamatkan Bun HWI ketika mereka masih kanak-kanak Tapi ketika mereka tumbuh dewasa dan lima tahun masing-masing pihak tak berjumpa satu sama lain Karena Bun HWI maupun Kyok Lan serta Mei Hang mempelajari warisan ilmu silat di cupunaga Maka ketiganya lama tak berpertemu lagi dan akhirnya bertemu setelah masing-masing sama dewasa Baik Kyok Lan maupun Mei Hang sama-sama lihainya Mereka berdua mendapat warisan dua jurus ilmu sakti dari tutup cupunaga yang ketika itu terpisah dan Mei Hang serta Kyok Lan mendapat masing-masing sebuah Kyok Lan mendapat dua jurus sakti yang disebut Sing Sien sedang Mei Hang mendapat dua jurus lain yang disebut Siu Sien Mei Hang, meskipun memiliki dua jurus sakti ini tak diketahui kepandainya oleh murid-murid HWI Kaipang Dalam arti, murid-murid HWI Kaipang hanya mengetahui kepandain Mei Hang yang diperoleh dari gurunya, Mendiang HWI Sien Kai Ilmu silat tongkat yang disebut Hwi Lyong Sien Tung Hoat Silat tongkat naga sakti terbang, karena memang itulah kepandainya khusus HWI Sien Kai sebelum almarhum Dan murid-murid HWI Kaipang pun mempelajari ilmu silat ini Jadi masalah Mei Hang memiliki dua jurus sakti yang diperoleh dari cupunaga itu tak ada murid-murid HWI Kaipang yang tahu Jangankan murid-murid HWI Kaipang, Mendiang HWI Sien Kai sendiri tak tahu kalau murid perempuannya ini memiliki dua jurus sakti Baru tahu setelah ajalnya tiba, ketika dalam pertempuran Teru Mei Hang menghadapi putra Hang Beng lama yang tangguh, yang dapat hidup setelah mati Ilmu silat berbau ilmu hitam yang disebut mereka tulang menyambung nyawa, sebuah ilmu dasyat yang dimiliki lama Tibet itu di mana Hang Lem Putra lama itu bertanding melawan Mei Hang Dan karena ilmunya yang aneh inilah Mei Hang dan gurunya akhirnya tertangkap dan ditawan lama sakti itu beserta putranya Semuanya sudah dikisahkan dalam sengketa cupunaga Dan kini, setelah gurunya wafat dan Mei Hang memimpin perkumpulan HWI Kaipang maka ada sedikit perubahan yang dialami perkumpulan pengemis ini, terutama dalam jumlah anggotanya Karena beberapa waktu yang lalu, hampir setahun, HWI Kaipang diobrak-abrik oleh mendiang Tung Hai Lomo dan Bong Kiat, murid Tang Sai Moong yang telah tewas Di mana waktu itu HWI Sien Kai telah binasa sementara Mei Hang didatangi Kiyoklan, bertempur dan Tung Hai Lomo pun datang HWI Kaipang kehilangan tokoh-tokohnya dan Mei Hang serta Kiyoklan akhirnya tertangkap Dua gadis yang bertempur hebat itu sama-sama roboh, musuh menawan mereka dan HWI Kaipang wancur Mei Hang susah payah mengumpulkan sisa-sisa anggotanya yang berceceran Pertempurannya dengan Kiyoklan itu bukan lain karena masalah Bun HWI, masing-masing berebut pemuda itu Untung akhirnya mereka selamat dan Tung Hai Lomo tewas, tinggal Bong Kiat yang diampuni Bun HWI dan berhasil melarikan diri Kini Mei Hang memimpin perkumpulannya dengan jumlah anggota yang sedikit, tak sampai 100 orang Dan karena Mei Hang coba mengatur dan mengorganisasi perkumpulannya sedikit demi sedikit Maka kemajuan kaum pengemis itu berjalan lambat karena semuanya dikerjakan gadis itu sendirian Mei Hang, sebagaimana peraturan partai diharuskan mengenakan baju tambal-tambalan Hal itu telah dilakukan sejak dia diangkat murid oleh mendiang HWI Sien Kai, 6-7 tahun yang lalu Ketika dia diselamatkan gurunya itu dari kejaran pengawal Wong Tai Jin, bersama Bun HWI Sebenarnya Bun HWI juga mau diangkat murid oleh kakek pengemis itu Dan pemuda inilah yang justru hendak diwarisi kedudukan ketua Tapi karena Bun HWI menolak dan HWI Sien Kai kecewa maka Mei Hang itulah penggantinya Dan kini gadis itu duduk sebagai ketua di perkumpulan pengemis ini Mei Hang memimpin partainya ogah-ogahan Ada dua hal yang membuat perkumpulan pengemis itu maju dengan lambat Pertama karena Mei Hang sendiri sebenarnya kurang senang menjadi ketua pengemis Dia diharuskan berpakaian tambalan, hal itu kalau tidak terpaksa tentu ogah dialakukan Lalu hal kedua adalah karena selama ini pikirannya tak dapat lupa dari bayangan Bun HWI Pengalaman serta pergaulannya dengan Bun HWI cilik berkesan amat dalam ketika mereka masih sama kanak-kanak Betapa Bun HWI anak laki-laki yang menarik hatinya serta betapa dia melihat Bun HWI berkali-kali dipukuli orang Perkenalannya dengan Bun HWI sebenarnya lucu Waktu itu Bun HWI datang di Lao Yang menjadi pelayan cilik di restoran Kim Hai Dan karena dia memiliki rumah tak jauh dari restoran itu dan sering membeli makanan di restoran ini Maka perkenalannya dengan Bun HWI dimulai dari sering Bun HWI memberi lebih dalam setiap pembeliannya di luar pengetahuan pemilik rumah makan Itulah asal mula mereka berkenalan Mei Hang selalu tersenyum bila teringat yang ini Masa kanak-kanak mereka yang penuh cerita dan tawa Tapi setelah mereka sama-sama tumbuh dewasa dan betapa mereka berpisah karena satu dan lain sibuk oleh urusannya sendiri Maka rasa suka di hati Mei Hang berubah menjadi rasa cinta setelah mereka bertemu sama besar Bun HWI sekarang gagah Begitu Mei Hang melihat, juga tampan Mei Hang seketika jatuh hati dan terkesan oleh Bun HWI yang gagah dan tampan ini Dan karena Bun HWI juga diketahuinya sebagai seorang pangeran dari kaisar sekarang lewat selirnya bernama We Hang Maka ta'ayal Mei Hang melangit cintanya dan tak dapat melupakan pemuda itu Memang, siapa dapat melupakan pujaan hatinya kalau hati dan jiwa sudah serasa dikuasai api asmara? Siapa dapat melepaskan diri? Apalagi kalau pemuda yang dicinta itu macam Bun HWI, gagah dan tampan serta berkedudukan sebagai seorang pangeran Ah, setiap gadis pun rasanya mau bertekuk lutut dan menyambut pemuda itu Mei Hang termangu-mangu Pagi itu dia melepaskan diri dari pekerjaan, ada wakilnya yang meneruskan pekerjaan itu Seminggu ini dia sering menghela nafas Pembantu-pembantunya tahu bahwa Mei Hang sedang masjgul, seng ketua sedang ingin menyendiri dan tentu saja tak ada murid HWI Kaipang yang berani mengganggu Mereka semua tunduk dan hormat kepada Mei Hang Dan ketika Mei Hang duduk di tepian empang di mana berhari-hari ini dia suka melihat-lihat ikan berkejar-kejaran di kolam mendadak Bun HWI yang dibayang-bayangkan itu muncul Di permukaan air, tersenyum dan memandang kepadanya lewat air yang beriak Mei Hang terkejut dan hampir terpekek Air itu dipandangnya terbelalak tapi Bun HWI betul-betul ada di situ Mei Hang menggerakkan tangan dan air pun dipukul Bayangan itu lenyap tapi muncul lagi setelah riak air tenang Dan ketika Mei Hang tertegun dan hampir berseru kaget tahu-tahu sebuah sapaan lembut terdengar di telinganya dan pundak pun disentuh orang Mei Hang Mei Hang sekarang mencelat Tiba-tiba dia berteriak kaget dan langsung berjungkir balik, tangan menampar dan kaki pun menendang Mei Hang hampir tak percaya pada pendengarannya sendiri Tapi ketika terdengar suara plak-plak dua kali pukulannya ditangkis dan seorang pemuda menangkap tangannya tahu-tahu Mei Hang menjublak dan bengong terisak ditahan Bun HWI Jeritan itu mirip keluhan panjang Mei Hang telah melihat Bun HWI benar-benar ada di situ Tadi telah ada di belakangnya dan melongok Wajahnya muncul di permukaan air dan wajah itulah yang dilihat Mei Hang Gadis ini mengira men-men tapi Bun HWI sungguh-sungguh ada di situ Pemuda ini mencekal lengannya, meremas lembut Dan ketika Mei Hang sadar dan Bun HWI melempar senyum padanya mendadak si gadis ini menubruk dan mengguguk Bun HWI, oh, Bun HWI Mei Hang tak dapat menahan diri, langsung menangis dan menyebut pemuda itu, sama seperti kioklan Dan ketika Bun HWI memeluk dan mengusap rambutnya penuh sayang tiba-tiba Mei Hang terseduh mencengkeram punggung pemuda ini, mengeluh dan sudah roboh dalam pelukan pemuda yang dikenangnya ini Mei Hang hampir tak percaya bahwa Bun HWI muncul di situ, datang kepadanya Tapi ketika Bun HWI memelai dan mendorong pundaknya tiba-tiba Mei Hang teringat sesuatu dan menjauhkan diri, memandang sekeliling Mana kioklan? Kau sendiri? Hektometer, Bun HWI mendesah, bibir ditarik getir Aku datang sendiri, Mei Hang Tak ada kioklan di sini karena aku mencarimu, jadi kau tak bersama gadis itu? Tidak, tidak mengejarnya ketika dulu dia meninggalkanmu Tidak, Mei Hang, tidak Aku tak mengejarnya dan juga tak mengejar dirimu karena aku bingung Tapi aku telah bertemu dengannya, berpisah dan aku kecewa karena tak ada pengertian baik di antara kita Kini aku datang kepadamu ingin bercakap-cakap dan memutuskan siapa yang kupilih Terima kasih Terima kasih.